Intro Hari ini adalah lembaran baru bagiku Ku disini kenapa yang memilihku Tak pernah beragam tentang cintamu Bila diriku dengan memori untukmu Dan bila aku berdiri Tidak sampai hari ini Bukan karena kuat dan hebatku Semua karena cinta Semua karena cinta Terima kasih cinta Dan bila aku berdiri Tidak sampai hari ini Bukan karena kuat dan hebatku Semua karena cinta Semua karena cinta Terima kasih cinta Baik pemirsa kita jumpa lagi Dalam program Surabaya Now Program Abrolan Santai Seperti hal-hal yang sedang Kesini ada juga hal-hal seputar zaman now Saat ini saya sedang berada Di pop hotel stasiun kota Yang ada di jalan Waspada nomor 58 Surabaya Dan saat ini kita kerja bersama Dengan para bintang tamu yang luar biasa Mereka ini adalah para pengusaha Disabilitas yang luar biasa Menginspirasi Dan yang menjadi Highlight dari kita semua adalah Bagaimana cara mereka tetap bertahan Di kondisi pandemi Seperti saat ini Siapakah mereka para pengusaha Yang luar biasa ini Kita langsung sapa Yang pertama disebelah saya ada Bapak Kirom Pak Kirom adalah Seorang pengusaha Toh dan travel ya Pak ya Oke baik Apa kabar Pak? Selamat Iya Baik kemudian juga ada Pak Ahmad Budianto Beliau adalah owner Dari klinik sumber sehat ya Pak ya Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik Iya Kemudian yang berikutnya ada Pak Selamat Beliau adalah owner dari Pia Ines Nah apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Iya Wah ini Keren sekali ya Kita bersama dengan para pengusaha Disabilitas yang luar biasa Nah sebelum kita Ngobrol-ngobrol lebih jauh Ya mungkin bisa diceritakan Terlebih dahulu Gimana sih Awal ceritanya Pak Selamat Pak Budi dan juga Pak Kirom ini Terjun di usaha Yang sedang Pak Jalani Gitu ya Saya boleh ke Pak Selamat dulu ya Pak? Silahkan Pak Mungkin bisa diceritakan Pak Selamat Gimana awal ceritanya sih Pak? Jadi ceritanya Lumayan panjang dan unik Sebenarnya Uniknya dimana? Ya kita tidak pernah berharap Untuk Cita-cita Jadi Jadi pengusaha Pia itu Belum ada Tapi karena kondisi Saya sakit Dan Jatuh Katanya Sudah masuk dalam Kelompok Di Wapel Kita masuk Akhirnya kita Membuat usaha Saat itu kita bingung Usaha apa ya Usaha apa ya Coba sana Coba sini Kita bingung Ya Tidak tahu dari Pemerintah Waktu itu ada Kegiatan membuat Pia Gitu kan Kita coba Ya Kadangkali ini Bisa jadi Hidup saya Gitu kan Coba Semuanya Saya dan keluarga Satu tahun Setelah itu Kita sudah Don Satu tahun Kita jatuh Jadi selama Setahun Kita buat Pia itu Tidak laku Dijual Bahkan Masih Belum sempurna Jadinya Tapi kita berusaha Untuk Terus Bangkit Terus Bangkit Kan Kata orang Kalau Usaha itu Bangkrut Jatuh Itu biasa Tapi yang berani Bangkit 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 Tadi Baru Orang Luar biasa Saya coba Alhamdulillah Akhirnya Dari Pia ini Kita bisa Menghidupi Semua keluarga Sejak tahun Berapa Pas lama Tahun 2013 2013 2013 Kita coba 2013 Sampai 2014 Kita gagal Sempat Dari 2013 Kita Pengen Mencoba Yang lain Tapi Kita Tetap Tetap Jembal Lagi Pianya Jadi Gak Berani Di Usaha Yang Lain Kita Tekunin Mulai Dari Pia Yang Standar Yang Biasa Makan Makan Itu Orang Pia Kecang Iji Kalau Kita Coba Sekarang Ini Jadi Sekarang Sudah Beberapa Banyak Warian Jadi Awalnya Warian Seperti Apa Awalnya Dulu Pertama Warian Si Original Aja Original Aja Itu Aja Sudah Salah Tau Gagal Kita Cuman Sekedar Buat Itu Gagal Keunikannya Ya Jadi Saya Menciptakan Pia Madukurma Pia Madukurma Madukurma Oh Tidak Bagus Setelah Itu Kita Kondisikan Semakin Terburuk Saat itu Kita Ketemu Dengan Dalam Tauhid Dalam Tauhid Membantu Kita Juga Dalam Tauhid Surabaya Dia Mencoba Mencuput Kita Ya Bapak Dibangun Lagi Akhirnya Alhamdulillah Sampai Sekarang Kita Bisa Berkembang Walaupun Di Tengah Pandemi Wow Keren Ya Luar Biasa Jadi Kuncinya Jatuh Itu Sudah Biasa Jatuh Sudah Biasa Ya Tidak Mencoba Itu Ya Yang Baru Berani Mencoba Untuk Bangkit Dari Jatuh Itu Baru Luar Biasa Ini Yang Luar Biasa Jadi Teman Teman Juga Bisa Merasain Semua Yang Sudah Jatuh Dan Untuk Memulai Lagi Tidak Semuanya Berani Yang Bisa Menjadi Orang Varian Hanya Yang Madu Kurma Saja Atau Ada Coklat Ada Keju Ada Tapi Ada Varian Varian Yang Baru Sekarang Kita Coklat Coklat Keju Itu Kan Sudah Membun Semuanya Yang Membun Kan Madu Kormah Dulu Jadi Kedua Kalau Sudah Mulai Terun Kita Masukkan Gismis Wow Madu Gismis Itu Bermanfaat Untuk Hati Jadi Isian Isian Yang Pak Selamet Masukkan Ke varian Pianya Itu Ada Maksud Ya Pak Ya Ada Tujuan Kesehatannya Seperti Itu Jadi Selain Dia Makan Tapi Mereka Juga Dapat Sehatnya Tidak Sekedar Ngumil Tapi Mendapatkan Penikmatan Makan Sehatnya Dapat Wow Cemilan Sehat Seperti Itu Oke Pak Selamet Saya Geser Ke Pak Kirom Pak Kirom Pak Selamet Sudah Bercerita Gimana Awal Ceritanya Usahanya Nah Kalau Pak Kirom Sendiri Pak Gimana Awal Ceritanya Usaha Bapak Ini Tour and Travel Ya Pak Ya Usaha Tour and Travel Pak Kirom Ya Mungkin Bisa Diceritakan Pak Kirom Ya Sejak Kapan Ya Menyetir Ya 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 Terima kasih. 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 terima, Terima kasih. 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 video apakah apa pelatihan atau apa-apa ya tapi itu belum jadi harapannya dengan Surabaya tujuh besok Surabaya TV kita bisa disampaikan kudek-kudek kita jadi ini demi masyarakat juga jadi bisa bisa biar lebih maju kalau UKM maju pendapatan dari negara ini juga banyak dari dari UKM loh ya ya nah semuanya kita mohon mungkin ada UKM sudah diberhatikan ada tapi kita nggak pernah tahu caranya juga nggak tahu mendekatkan diri ke pemerintahan seperti apa itu ya mungkin dengan dengan adanya unek-unek ini atau bisa didengar juga ya oleh pemerintah gitu ya betul ada tindak lanjut berikutnya gitu ya setidaknya suara-suara dari kalangan pengusaha disabilitas bisa didengar dan yang paling penting itu ada realisasinya seperti itu ya Pak ya ya Pak Kiro nah tadi kan sedang ngobrol-ngobrol banyak gitu ya tentang sejauh ini dukungan pemerintah bagaimana gitu ya Nah eh kalau dari Pak Kiro sendiri harapannya apa sih Pak sebenarnya iya iya eh 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 ya eh 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 ya Oh, jadi sekarang Bapak menjalankan usaha sendiri gitu ya, dan harapannya juga dapat banyak dukungan gitu ya, jadi banyak orang termasuk pemerintah juga gitu ya, dan nanti juga harapannya Pak Kirong usahanya lebih berkembang gitu ya Pak ya, lebih maju gitu ya Pak ya, betul. ôn005 3 2 3 3 1 3 3 3 4 7 Iya, 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 iya Tujuan ini dijalani dulu aja pak ya Yang penting usaha bisa lebih berkembang gitu ya Inginnya lebih maju gitu ya Oh, baik Oke, terima kasih Pak Selamat Pak Budi, Pak Kiro Ya, terima kasih sudah di Surabaya Now Terima kasih juga sudah menginspirasi kita semua ada di sini Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga bisa bermanfaat ya Bagi semuanya, terutama bagi pemirsa yang ada di rumah Dan terima kasih juga untuk Hotel Pop Surabaya Rasyum Kota Ya, untuk fasilitas tertempatnya dan juga beberapa sponsor pendukung tentunya Oke, demikian Surabaya Now untuk edisi kali ini Saya Fahri Ami, Fahri Dulu Terima kasih untuk kebersamaannya Kita ketemu lagi di depan selama Surabaya TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih